Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus. Taukah Anda, materi dan partikel dengan jumlah paling melimpah di alam semesta? Selain materi gelap, yang hingga saat ini masih menjadi misteri, dan partikel kuanta cahaya yakni foton. Diketahui, neutrino juga merupakan materi atau partikel super melimpah di alam semesta. Asal Anda tahu, tiap detik, triliunan neutrino menghujani organ-organ di tubuh kita dan tembus begitu saja. Melewati penghalang apapun di bumi ini tanpa terdeteksi. Karena itulah, neutrino juga diculuki sebagai partikel hantu. Neutrino berinteraksi melalui interaksi lemah dan gravitasi. Oleh karena itu, partikel ini sangat sulit untuk dilacak. Meski faktanya, tiap detik, neutrino membombardir tubuh kita. Neutrino merupakan keluarga lepton, layaknya elektron, muon, dan tawon. Masa diam neutrino diketahui kurang dari 0,8 elektron volt. Super-super sangat ringan. Bahkan, 1 juta kali lebih ringan daripada elektron. Neutrino adalah partikel fundamental bermasa teringan dalam model standar. Jumlah neutrino sangat super melimpah di alam semesta. Karena partikel ini, umumnya terbentuk dari berbagai jenis peristiwa nubir, baik reaksi visi atau fusi di alam semesta. Berbagai hal di alam semesta yang umum akan menghasilkan neutrino. Seperti halnya, ledakan bintang, baik supernova atau kironova dan sebagainya. Juga melalui reaksi fusi bintang atau matahari. Juga tumbuhkan partikel-partikel kosmik dengan segala material di alam semesta. Atau semburan radiasi bintang neutron atau lubang hitam. Melalui berbagai peristiwa tersebutlah neutrino dapat terbentuk. Meski super sangat melimpah. Tapi partikel ini berinteraksi sangat lemah. Yang artinya, partikel ini akan melewati apapun tanpa terdeteksi. Karena itu, perlu detektor supersensitif dan khusus untuk mendeteksi dan mempelajari partikel ini lebih dalam. Bahkan dikadang-kadang, neutrino dapat dijadikan untuk obyek eksperimental guna menemukan materi gelap. Karena secara khusus, interaksi partikel ini dengan materi gelap hampir mirip. Diberi nama neutrino oleh fisikawan legendaris Enrico Fermi. Dengan makna, si kecil yang netral. Karena faktanya, muatan neutrino memang nol. Meski, neutrino telah diprediksi pada era tahun 30-an oleh Wolfgang Pauli. Hingga pertama kali berhasil teridentifikasi pada 1970. Tapi diketahui hingga saat ini, masih banyak hal tentang partikel ini yang belum diketahui. Karena itu, negara-negara maju di dunia. Lela menggelontorkan dana ratusan juta dolar hanya untuk menyelidiki partikel dengan masa teringan ini. Untuk menyelidikinya, tentunya harus menggunakan detektor khusus. Ada beberapa teknik pendeteksian neutrino. Yang pertama adalah dengan menggunakan saintilator atau penggilap yang menggunakan larutan kadmium klorida dalam air. Ada pula, metode radiogimia. Yakni, menggunakan tanki yang diisi oleh cairan tetra-klorotilen. Dimana nantinya, neutrino akan dideteksi saat neutrino menghantam atom klorin-37 dan mengubahnya menjadi argon-37. Tapi, yang paling umum, dengan hasil yang paling baik adalah dengan menggunakan metode detektor Serenkov. Dimana, metode ini umumnya menggunakan ruang tertutup yang diletakkan di kedalaman bumi atau bawah laut. Dan pada ruangan tersebut, terdapat becana yang akan menampung ratusan atau ribuan ton air berat atau air ultramurni. Dengan, di sisi-sisinya, akan dipasang tabung-tabung kamera pengganda visual atau cahaya yang supersensitif yang umumnya disebut sebagai PMT atau photo multiplier. Metode ini pernah Profesor Kartus ulas dalam konten sebelumnya, yakni Super Kamio Kande Neutrino Jepang. Dan kali ini, Profesor Kartus akan membahas Detektor Neutrino di Baikal, Rusia atau Detektor Neutrino Air Terbesar di Dunia dengan Volume Air Gigaton atau Baikal GVD Gigaton atau Gigaton Volume Detektor. Teleskop Neutrino bawah air Baikal terletak 3,5 km dari pantai Danau Baikal, sebelah selatan di kedalaman 1.300 m. Teleskop Neutrino Baikal merupakan salah satu yang terbesar untuk jenis Detektor Underwater atau Detektor Neutrino bawah air. Selain Teleskop Baikal, terdapat pula Ice Cube di Kutub Selatan dan Antares di Laut Mediterania yang juga menggunakan konsep serupa. Teleskop Neutrino Baikal bertujuan untuk mempelajari studi mendalam tentang flux partikel yang berinteraksi rendah yang datang dengan percepatan di kisaran tera elektron volt. Seperti halnya, berbagai jenis Neutrino berenergi tinggi termasuk Neutrino Superlangka, yakni Neutrino Steril, yang datang dari penjuru alam semesta. Selain itu, Baikal CVD juga digunakan untuk mencari kandidat berbagai jenis partikel misterius lain, seperti halnya materi gelap, graviton, monopole magnetik, dan sebagainya. Di sini, Neutrino dideteksi dari Detektor UM atau Modul Optik Putum Multiplier, dengan total 2880 buah yang diuntai secara vertikal. Ya, layaknya foton. Neutrino dapat diamati ketika berinteraksi dengan media tertentu, seperti halnya air. Disebut konsep Serenkov, karena pola pembentukannya mirip dengan radiasi Serenkov. Jika pada radiasi Serenkov seperti pada reaktor nuklir, umumnya partikel elektron akan terlepas dalam bentuk radiasi beta, di mana di dalam air, nantinya partikel elektron tersebut akan berakselerasi hingga lebih kecepat daripada kecepatan foton atau cahaya, yang akan menghasilkan kucut sinar biru layaknya mekanisme sonic boom pada besawat supersonik. Neutrino juga demikian saat berinteraksi, terutama dengan media tertentu seperti air. Neutrino dapat menghasilkan sebuah pendar cahaya, tapi ultra sangat kecil. Karena itu, untuk mendeteksinya kita harus menggunakan PMT atau Photo Multiplier, sebuah detektor atau kamera yang dapat menangkap dan memperkuat sinyal redup hingga jutaan kali lebih kuat. Peristiwa ini disebut sebagai NC atau interaksi arus netral. Nantinya dalam detektor akan terlihat hujan hadronik dan elektromagnetik yang dapat direkam dan direkonstruksi berbagai sifatnya, lintasan, energi, momentum, dan sebagainya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Prof. Kartus tentang detektor Neutrino Baikal. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kartus. Tak beri jasa, tapi jenius. Prof. Kartus dari Danau Baikal, Rusia mengabarkan. Terima kasih telah menonton!